Domenic Solange tengah menunjukkan penampilan mengesankan bersama Bournemouth pada 2023-2024 Striker berusia 26 tahun ini mencuri perhatian Berkat performa tajamnya bersama The Carries, ia menjadi andalan tim soal urusan mencetak gol Pemain ini memiliki nama lengkapnya Dominic Ayodele Solange Michel Ia merupakan ex-pemain Akademi Chelsea Solange memulai karir sepak bolanya di Skot Chelsea U8 pada tahun 2004 Ia kemudian bersinar bersama tim U18 The Blues pada musim 2013-2014 Tak kurang dari 20 gol dicetaknya dalam kurun 25 pertandingan Gelar juara Piala FIU menjadi ganjaran baginya di musim itu Pada musim itu juga, pemain berpostur 187 cm itu mendapat kesempatan bermain di tim utama Chelsea Asuhan Jose Mourinho Dominic Solange kemudian menjalani debutnya bersama Chelsea di Pentas Liga Champions Melawan NK Maribor pada 21 Oktober 2014 Ia masuk menggantikan Oscar pada menit ke-73 Sayangnya setelah itu, ia tak bermain di Sport Senior Chelsea Ia malah dimainkan kembali bersama tim Muda The Blues UEFA Youth League Tapi Solange semakin menjadi dengan mencetak total 41 gol Alhasil, tim Akademi Chelsea berhasil kembali mendulang gelar juara Piala FIU dan juara UEFA Youth League Dirinya juga sukses menjadi pemain Akademi Chelsea terbaik pada musim 2014-2015 Solange lantas dipinjamkan Kovites di Liga Belanda pada musim panas 2015 Ia mencetak 7 gol selama di sana dan setelah itu bertahan di Chelsea pada musim 2016-2017 Solange cuma menjadi pemain cadangan Di akhir musim, Antonio Conte memastikan sang striker bakal cabut dari Stamford Bridge Ketidakcocokan gaya bermain membuat Solange tidak disodorkan kontrak baru oleh Chelsea Meski tak mendapat tempat di skot utama Chelsea Dominic Solange tetap terpanggil gabung timnas Inggris di level kelompok umur Salah satunya adalah Inggris U17 Luar biasanya, Solange selalu mendapat caps di semua kelompok usia timnas Inggris Ia menjadi top score di turnamen Piala Eropa U17 tahun 2014 Sekaligus menjadi pemain muda terbaik Inggris di tahun itu Solange pun ikut diangkut oleh timnas Inggris U20 Untuk merapat ke Piala Dunia U20 2017 di Korea Selatan Ia membawa negaranya jadi juara grup A Di fase knockout, Solange membantu Inggris menghajar Costa Rica, Meksiko, dan Italia Di babak final De Jong-Leones Berhasil menang 1-0 atas Venezuela Solange menjadi top score Inggris dengan torehan 4 gol Selain itu, ia juga terpilih sebagai pemain terbaik turnamen tersebut Dominic Solange akhirnya merapat ke Liverpool secara resmi pada Juli 2017 Ia merapat ke Enfield secara gratis karena kontraknya di Chelsea habis Di Liverpool, Dominic Solange menjalani debutnya pada 15 Agustus 2017 Ia masuk menggantikan Roberto Firmino di laga lawan Hoffenheim di Liga Champions Solange pindah ke Liverpool karena ia yakin Karirnya bisa bersinar di bawah asuhan Jargen Klopp Seperti tren Alexander-Arnold dan Joe Gomez Ia kemudian menjalani debutnya di Premier League bersama Liverpool Pada 19 Agustus 2017 Lawan Crystal Place Ia kemudian bermain sebagai pemain pengganti Solange kemudian menjadi starter untuk pertama kalinya bagi Liverpool Pada 29 Oktober 2017 Saat itu The Reds bermain lawan Stock City Dan ia membantu The Reds menang 0-3 Namun setelah itu, ia terus jadi pelapis saja di klub Merseyside tersebut Dan akhirnya cuma bermain sebanyak 27 kali saja di semua ajang kompetisi Dengan sumbangan 1 gol dan 1 asis Wajar jika masa-masa Solange di Liverpool sangat sulit kala itu Pasalnya, dia hanya jadi pelapis dari trio menakutkan si Merah Yaitu Roberto Firmino, Mohamed Salah, dan Sadio Mane Alhasil namanya perlahan tenggelam Pada Januari 2019 Solange dilepas ke Burnemont Dengan bandrol yang disebut mencapai 19 juta paun Ia diikat dengan kontrak jangka panjang Dominic Solange menjalani debutnya di Burnemont Pada 2 Februari 2019 melawan Cardiff City Di musim pertamanya, Solange tak mendapat banyak kans bermain Di musim keduanya, 2019-2020 Ia akhirnya mulai sering dimainkan Tapi hanya sedikit saja mencetak gol Sayangnya, Burnemont kemudian terdegradasi ke divisi championship Di 2020-2021 ini Solange menunjukkan ketajaman dengan mengemas 15 gol di semua ajang kompetisi Di musim keduanya divisi tersebut Solange mengamuk dan mencetak 30 gol semusim bagi Burnemont Ia akhirnya membantu timnya mendapatkan tiket promosi ke Premier League 2022-2023 Solange menjalani musim ini dengan mengemas total 7 gol Dan pada musim 2023-2024 ini Solange menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa Sejauh ini, ia telah mengemas 12 gol hanya dari 19 laga saja di Liga Inggris Dominic Solange memang lagi tajam-tajamnya Malah penyerang berusia 26 tahun itu Tercatat sebagai pemain paling banyak melepas tembakan sejauh ini Dengan 61 tembakan Beberapa gol yang ia hasilkan diantaranya Di Gawang West Ham, Newcastle, dan Manchester United Dominic Solange juga mencatatkan health rate ketika bersua Nottingham Forest Dikatakan bahwa Burnemont akan kesulitan menghentikan kepergian Solange Jika penyerang 26 tahun tersebut Terus memperlihatkan perkembangan dan membuat tim-tim lain untuk merekrutnya Solange saat ini telah menjadi salah satu jajaran striker Yang menakutkan di Premier League Dan menjadi pemain yang sangat penting bagi Burnemont Solange kembali menarik minat klub-klub besar Dilaporkan bahwa Tottenham sedang mengamati dan melihat peluang Untuk mendatangkan Solange di bursa transfer Januari Sejak ditinggal hari kin Spurs belum bisa menemukan pengganti yang sepadan di lini serang mereka Richard Lison yang saat ini ada di Scott Spurs masih jauh dari harapan Kehadiran Dominic Solange di Tottenham Hall Spurs diharapkan bisa mengisi kekosongan itu Meski harus diakui, Solange harus bekerja keras untuk mencapai level kin Selain Tottenham, Arsenal dikabarkan juga mengencar penyerang Inggris tersebut Untuk menambah kekuatan lini serang mereka Setelah hanya Gabriel Jesus dan Bukayo Saka yang menjadi tumpuan mereka Klub asal London lainnya, West Ham United juga menaruh minat kepada mantan pemain Liverpool tersebut Pelatih The Hammers, David Moyes, membutuhkan striker baru untuk menambah daya gedor tim pada bursa transfer Januari Solange dilaporkan masuk dalam daftar Moyes Jika penyerang Bournemouth tersebut meninggalkan klub pada musim ini Maka Liverpool akan mendapatkan kompensasi jutaan dolar dari kesepakatan itu Sebab dalam kesepakatan saat Liverpool melepas Solange ke Bournemouth Terdapat opsi pembelian kembali oleh Liverpool dan klausul penjualan sebesar 20% Dengan usianya yang masih 26 tahun, sosok kelahiran Reading itu dianggap punya potensi untuk berkembang Ketertarikan klub besar ini seakan jadi bukti Bahwa proses rise and sign yang terjadi dalam diri Dominic Solange mulai menunjukkan hasil Kini dia hanya tinggal konsisten agar bisa menuju ke tempat yang lebih besar lagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya